Hai semua, selamat datang di Dapur Ibu Henry. Kali ini, saya akan membuat cemilan yang sangat enak menggunakan bahan dasar pepaya muda. Rasanya enak dan gurih, teksturnya juga garing dan renyah. Nah apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita mulai! Pertama sekali siapkan 1 seper 4 pepaya muda, kemudian serut halus menggunakan serutan kentang seperti ini. Setelah itu, beri dengan kurang lebih 3 sendok makan garam kasar, kemudian kita remas-remas seperti ini. Setelah kates menjadi sedikit lemas dan tidak lagi kaku, selanjutnya cuci dengan air. Kemudian kita peras. Setelah itu, cuci kembali menggunakan air bersih dan peras kembali sampai benar-benar kering. Untuk memudahkan, pada saat memeras kates atau pepaya, cukup sedikit-sedikit saja, jangan terlalu banyak. Nah ini katesnya sudah kita peras, selanjutnya kita akan menyiapkan untuk bumbunya. Siapkan 60 gram bawang merah, 30 gram bawang putih, 2-3 cm jahe, 2 buah batang serai ukuran besar atau 3 batang serai ukuran kecil, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Semua bahan ini kita giling dan kita haluskan, kemudian campur dengan serutan pepaya, lalu kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Pastikan bumbu ini tercampur dengan rata dengan adonan pepayanya, supaya nanti hasilnya juga sama. Setelah selesai, kita sisikan terlebih dahulu, kita siapkan untuk tepungnya. Siapkan 150 gram tepung tapioca di dalam wadah, tambahkan 150 gram tepung beras, dan tambahkan juga 70 gram tepung bumbu. Setelah itu aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Selanjutnya siapkan wadah bersih, lalu ambil secukupnya adonan tepung, dan beri dengan pepaya serutnya. Lalu kita ratakan tepungnya seperti ini, sampai seluruh sisi dari pepaya serut tertutup dengan adonan tepungnya. Kemudian untuk memisahkan adonan tepung yang tidak menempel. Sedikit kita ayah menggunakan saringan seperti ini, atau juga dapat menggunakan wadah takir atau baskom yang jarang-jarang. Nah setelah seperti ini, harus segera kita goreng, jangan menunggu lama agar tidak basah dan lembek. Panaskan secukupnya minyak menggunakan api sedang cenderung kecil, lalu goreng sampai matang. Nah ini dia, snack pepaya mudanya sudah matang dan siap untuk disajikan. Rasanya enak dan gurih, teksturnya juga garing dan renyah. Selain sebagai cemilan, juga sangat enak kita sajikan sebagai teman makan. Nah selamat mencoba di rumah, sehat selalu, dan salam dari Ibu Hendrik.